oke guys sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya oh siapa yang memanggil bocah ini suara dingin terdengar dan kemudian sosok acu-ta'acu berjalan langsung ke kem inti walaser ini adalah pemuda manusia dengan aura luar biasa begitu dia masuk ada nafas yang mengerikan di tubuhnya dan ada aliran udara hitam yang melonjak dengan nafas gelap yang mengerikan yang langsung menyelimuti seluruh kem nafas ini adalah kekuatan kegelapan kekuatan kegelapan gumam para jenderal besar dari suku walaser dan tuan lainnya mengubah warna mereka satu persatu tiba-tiba berdiri memandangi pemuda mirip manusia yang bergegas masuk ke dalam kem kamu apakah kamu jenderal walaser kata kincen memandang pemimpin walaser dengan mata dingin dan sudut mulutnya menguraikan niat membunuh yang dingin meskipun aura basis kultivasi yang memancar dari tubuh kincen tidak terlalu kuat namun kekuatan kegelapan telah mengejutkan semua orang tekanan yang mencengangkan menembus lapisan kehampaan membuat jenderal agung walaser merasa jantungnya berdebar-debar jenderal walaser itu terkejut lalu berkata ya dewa ini adalah jenderal walaser siapa yang mulia yang masuk ke kem prajurit saya mengapa tidak mendaftar kata jenderal ini tidak mengatakan bahwa itu bersalah tetapi hanya menatap kincen dengan dingin dan nafas surga meledak di tubuhnya kincen juga terkejut basis kultivasi zerk ini sangat dekat dengan puncak zoon tidak heran dia bisa menjadi jenderal besar walaser dan memimpin satu pasukan melihat sekeliling kincen melihat lima atau enam walaser tingkat zoon lainnya di kem ini masing-masing dengan aura yang luar biasa namun kincen tidak panik sama sekali di wajahnya matanya menjadi lebih dingin menatap pada jenderal besar ras walaser kekuatan kegelapan di tubuhnya semakin dingin jenderal agung walaser huh kamu berani sekali beraninya kau bicara padaku seperti ini sepertinya kau para walaser tidak ingin bercampur di alam semesta apa kau tidak takut dimusnahkan kata kincen mendengus dingin dan nafas gelap yang keluar dari tubuhnya mengejutkan dunia yang mulia sangat sombong kata kone dimen berkilat dan bisa dirasakan bahwa meskipun kekuatan kegelapan pada tubuh kincen menakutkan tetapi aura basis kultivasi yang sebenarnya bahkan tidak mencapai yang mulia berani datang ke kem zerk mereka merajalela yang paling penting adalah bahwa meskipun kincen memiliki kekuatan kegelapan tidak peduli bagaimana dia melihatnya dia hanyalah ras manusia dan tidak ada hubungannya dengan iblis gulimo apa yang kamu lakukan apa asal usul orang ini jika anda memiliki kekuatan kegelapan anda berpura-pura menjadi iblis apa itu kone berkata dengan dingin kepada gulimo mencari kematian kata kincen marah dan tiba-tiba berteriak dengan dingin aura api yang menakutkan tiba-tiba melayang keluar dari tubuh kincen segera setelah nyala api ini muncul di kem seluruh kem meraung seolah-olah terbakar abis dalam sekejap kelompok api ini meledak dengan aura api iblis yang menakutkan jatuh ke tubuh kone dalam sekejap api hitam pekat membawa aura bencana dan kehancuran dan langsung melilit seluruh tubuh kone iblis kone mengeluarkan raungan yang mengerikan kekuatan serangga yang mengerikan keluar dari tubuhnya mencoba memadamkan api iblis itu tetapi tidak ada gunanya kelompok api iblis ini tidak hanya membakar tubuhnya tetapi juga memasuki jiwanya lalu merusak kekuatan jiwanya ini adalah api nirvana yang menakutkan yang dibentuk oleh kincen yang telah memadatkan semua api langit memiliki semua karakteristik bencana api dunia bawah, api entropi racun langit, dan api lainnya tetapi apa yang diungkapkan kincen pada saat ini adalah peningkatan karakteristik api dunia bawah dan api bencana api dunia bawah dan api bencana itu dikabarkan sebagai api asal dari api iblis tertinggi saat itu, bencana tertinggi jatuh dan api asli dipukul dan dipadamkan meskipun api bencana dan api dunia bawah ini hanya memiliki nafas bencana tertinggi itu masih signifikan api ajaib ini mengikis daging kone secara gila-gilaan kone berteriak dengan panik di kem mencoba menghapus api di tubuhnya, tetapi tidak bisa melakukannya sama sekali dia hanya bisa menggunakan kekuatan insek soverein untuk menahan invasi api ini dengan rasa sakit yang luar biasa beberapa yang mulia wala zerk yang tersisa di kem semuanya ketakutan mereka menatap kincen dengan marah tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun pada kincen mata mereka dipenuhi teror, dan ada dua wala zerk soverein yang dekat dengan kone mencoba melangkah maju, dan kekuatan yang mulia meletus di tubuhnya untuk membantu kone mau memadamkan api ajaib di tubuhnya namun, begitu tangan mereka menyentuh kone demon kekuatan api iblis ini sepertinya menular langsung menyebar ke telapak tangan mereka dan bahkan daging mereka mulai terbakar keluar, pada saat ini, jenderal agung klan wala zerk tiba-tiba berteriak dan kekuatan yang mulia menyebar keluar dari tubuhnya dengan keras, itu dapat menekan api yang membakar kone sedikit pada akhirnya, kelompok api iblis ini akhirnya padam tetapi tubuh kone demon benar-benar gelap dan sangat malu tubuh kone demon telah terbakar, dan jiwanya rusak tuan, apa maksudmu tentang ini? kata jenderal dengan dingin, kinchen tetap diam semua mata menatap penuh, dan dia langsung pergi ke tempat duduk di depan di tengah kem lalu berkata, apa maksudmu? orang ini berbicara dengan liar dan berbicara kasar ke kursi ini saya hanya akan menjatuhkan hukuman kecil jika bukan karena kursi ini melihat bahwa dia masih memiliki kegunaan saya akan membunuhnya secara langsung sebelumnya kata kinchen, melihat penampilan arogan kinchen jenderal itu menjadi lebih takut untuk bergerak dan berkata dengan suara kental, siapa yang mulia? mengapa datang ke wala zerk saya? haruskah ada pepatah? kata dia meskipun marah di dalam hatinya dia tidak berani berbicara lancang postur kinchen benar-benar luar biasa bagaimana bisa manusia biasa berani masuk seperti ini? kinchen duduk di kursi kepala kem dan berkata dengan ringan kamu tidak perlu tahu asal-usul kursi ini anda bisa memanggil saya kinmo dan anda hanya perlu tahu bahwa kursi ini adalah anggota inti dari ras iblis kali ini saya datang ke sini karena ada hal penting yang perlu anda lakukan untuk kursi ini kata kinchen, kinmo jenderal zerkiong mengerutkan kening nama ini, dia belum pernah mendengar nama ini di antara para iblis lalu ia segera berkata dengan dingin yang mulia baru saja mengatakan ingin saya mematuhi perintah anda bukankah itu konyol? setidaknya kamu harus memberitahuku dari klan mana kamu berasalkan apakah kamu ingin tahu asal-usul kursi ini? kinchen tiba-tiba tersenyum dingin dengan jejak penghinaan di matanya dan jalan klan iblis yang tak terlihat muncul di benaknya ini adalah jalan iblis abis kinchen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi untuk membagi jiwa menjadi dua dan mengubahnya menjadi kinmo kinmo adalah pewaris sebenarnya dari tao of abis namun, tubuh kinchen secara alami sangat akrab dengan pemahaman dao dan itu menjadi operasional dalam sekejap tiba-tiba, seluruh kem dipenuhi dengan kekuatan iblis yang menakutkan menusuk wajah kiong yang tiba-tiba berubah ini adalah kekuatan iblis abis apakah kamu dari abis aldiman? jantung jenderal kiong bergetar dan dia kehilangan suaranya karena takjub meskipun aura iblis kinchen yang keluar dari tubuhnya sangat sedikit esensinya sangat murni dan itu sebenarnya adalah jalan dari klan iblis kaisar kiong tiba-tiba ngeri mungkinkah umat manusia di depannya adalah penguasa ras iblis abis? tidak, tapi jika orang ini adalah anggota ras iblis abisal kenapa dia tidak bisa merasakan sihir di tubuhnya sama sekali dan jelas itu hanya ras manusia saat ini, jenderal kiong benar-benar panik ras iblis abis terlalu kuat ini adalah ras yang bertanggung jawab atas ras iblis keluarga kekaisaran sejati dari iblis abis dihormati oleh ras iblis di seluruh dunia belum lagi mereka hanyalah suku zerk beraninya mereka menyinggung ras iblis abis apakah kamu punya pertanyaan? kinchen berkata dengan dingin matanya tinggi, menatap jenderal kiong meskipun nada kinchen tenang kata-kata luhur dan menghina dalam kata-katanya membuat ras yang mulia zerk lainnya merasa kesal ini adalah peluang, tetapi juga bahaya karena iblis telah menyusup ke banyak mata-mata umat manusia umat manusia secara alami melakukan hal yang sama jenderal zerk dengan hormat berkata tuanku, statusmu luar biasa saya tidak berani mempertanyakannya namun, tuanku, kebutuhan materi atau kebutuhan lain apa yang anda inginkan saya mungkin dapat memuaskan anda tetapi jika anda ingin memerintahkan saya untuk membunuh saya khawatir itu akan sulit karena kami juga bawahan iblis mati kecuali tuan mengirimkan token yang cukup maka aku akan menunggu kata jendal huh, tahukah kamu betapa pentingnya misi kursi ini berapa banyak energi dan upaya yang dihabiskan kursi ini untuk menyembunyikan identitasnya bagaimana kursi ini bisa membawa sesuatu yang begitu jelas sebagai tanda ucap Qin Chen berkata dengan dingin mungkinkah tuan ini adalah mata-mata yang menyusup keras manusia tingkat tinggi dari klan Yuanmo kata jenderal Qiyong terkejut Qin Chen mengerutkan kening dia awalnya ingin menggunakan jalan demon abisal dan kekuatan kegelapan untuk secara langsung mengontrol wala zerk tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa level iblis ini begitu ketat bahkan jika dia telah menampilkan jalan iblis abis pihak lain juga tidak akan mematuhi perintah kecuali jika ada token kamu pernah bilang bahwa wala zerk adalah bawahan iblis mati kata Qin Chen memalingkan matanya dan memikirkan ide ini tepat sekali tuan jawab jenderal kalau begitu, pernahkah kamu mendengar tentang Tumoyu, putra suci ras iblis mati kata Qin Chen jenderal Qiyong tertegun dan saling memandang dengan serangga lain tetapi mereka semua menggelengkan kepala tuanku, kami adalah bawahan tuan Tutian dia adalah ras iblis mati setengah langkah yang mulia mungkin tuan Tutian mengenal Tumoyu yang kamu katakan dan saya dapat menghubungkan anda dengan tuan Tutian kata jenderal Qiyong sebelumnya, setelah Qin Mo membawa Tumoyu, Lingyuan dan lainnya sampai saat ini belum ada berita setelah bertahun-tahun tidak tahu apa yang terjadi pada mereka Qin Chen berkata kalau begitu hubungi tuanmu baik tuanku jawab jenderal Qiyong merasa lega indonesia pun u ndak ndak u u u u u u u